Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Salam Kenalpot Salam kenalpot racing Balik lagi di Bareng saya Teguh Burwono di channel F2 Racing Kali ini gue mau Jalan ke Kemang nih Gue kebetulan dari rumah Kita lagi masih di parkiran Kita mau jalan ke Kemang Katanya sih Lasargonya habis Jadi anak-anak gak bisa ngelas Karena banyak servisan juga Yang belum ada kelar Oh iya buat teman-teman yang mau nyervis Kenalpot bisa datang ke Toko saya yang di Jalan Kemang Utara Nama 5 Jakarta Selatan Kita kasih IG nya ada Nanti kita shoot IG nya Di video-video sebelumnya sih ada Dan yang belum Kenal saya Saya Teguh Burwono Kebetulan saya Honor F2 Racing Asik sombok Bisa WA saya 0813-1131-9694 Oke Kita sambil nunggu mobil ini panas ya Saya mau cek-cek mobil dulu Nanti kita lanjut lagi Saya mau ngecek mobil dulu Halo Halo Selanjut lagi Kita bakalan ngomongin Kenalpot Racing Ya Kalau ngomongin kenalpot Racing Tapi gue bakalan sambil nyetir Karena gue lagi nyetir sendirian Biar gue gak metek Sambil ngecek-ngecek Boleh kan bro Nanti boleh Tanya-tanya lah Di Apa namanya Di kolom komentar Ini kita ngomongin Soal Kenalpot F2 Racing Kalian mungkin belum tau ya Untuk kenalpot F2 Racing Mungkin buat Buat teman-teman Masih Sangat asing Rakot F2 Racing itu Rakot F2 Racing itu Berawalnya Gimana Dan Kenapa Jadi merknya F2 Racing Gitu kan Mungkin Banyak Malahan Kadang Mungkin gak ada Teman-teman Yang tahu Untuk Awal Awalnya Untuk ceritanya Gitu ya Untuk Itu Nah ini Bakalan Gue Kasih tau Kasih Gue ceritain Awalnya Ada merk F2 Racing Awalnya gue ceritain merk F2 Racing Jadi dulu itu Gue tuh Hobi banget Motor Hobi buat motor Gue dulu Motor gue tuh Untuk motor Pertama itu Susubi Smash Terus Yang kedua Motor Kedua Itu Ini Apa ya Suzuki SkyDrive Cuman Karena Saya butuh Duit Pas itu Gue kasih Posisi Masih Posisi Kerja Gue butuh Duit Gue jual Tuh Amat Pemang Gue tuh Karena Gue Bener Emang Hobi Suka Motor Gitu Ya Dulu Ya Gue Suka Motor Akhirnya Gue Beli Gue Pengen Gue Ceritanya Dulu Pengen Motor Gitu Loh Dulu Pengen Banget Sama Yang Namanya Motor CBR 150 Tau kan CBR Motor Thailand CBR Thailand Itu Itu Dia Gue Pengen Tapi Karena Harganya Masih Tinggi Akhirnya Gue Mampu Soalnya Posisi Gue Pas itu Gaji Seberapa Dan Orang Tua Ngedidik Gue Itu Bukan Minta Tapi Apapun Yang Gue Mau Harus Gue Harus Pilih Sendiri Bukannya Ini Orang Tua Kalau Misalnya Untuk Ngebeliin Juga Kayaknya Bisa Waktu Itu Bisa Cuman Orang Tua Itu Bukannya Gak Mau Ngebeliin Gue Bukan Tapi Karena Gue Anak Laki Jadi Gue Harus Mandiri Apapun Yang Kamu Kamu Harus Bisa Sendiri Soalnya Orang Tua Aku Dulu Aku Sudah Orang Tua Dulu Bilang Saya Sudah 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 Kamu Sudah 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 Dan Orang Tua Bisa 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 Sekarang Dia Juga Begini Kalau Kamu Harus Usaha Sendiri Saya Bukannya Nggak Mau Ini Sudah Model Kalian Sudah Model Pendidikan Bisa Sudah Sudah Dua Hikmah Itu Di Sekarang Bukan Bukan Belit Biar Biar Bisa Begini Perjalanan Panjang Nanti Nanti Mungkin Di Vlog Kemudian Di Vlog Kemudian Kita Yang Kita Lama Bahas Kenal Ketua Itu Terus Saya Akhirnya Bisa Beli Minerva Motor Minerva Jerman Tapi Katanya Motor Jerman Tapi Bingung Terus Cek Cek Facebook Ada Komunitas Minerva Itu Saya Beli Beli Lagi Itu Saya Bumpa Minerva Soalnya Ngorong Dan Pendapatan Saya Gajis Itu Kecil Jadi Kalau Untuk Untuk Bener Motor Terus Saya Mungkin Bisa Makan Bisa Mungkin Bisa Bayar Kontra Kan Atau Kosan Waktu Itu Ya Udah Seber Belajar Sendiri Motor Nah Kebetulan Saya Orang Berbali Nggak Akhirnya Isang Isang Lah Jualan Kenampot Masih Masih Jualan Kenampot Itulah Yang Teman Tau Ini Itu Ngakbil Lama Teman Oke Sekitulah Jadi Cuy Kita Lanjut Lagi Soalnya Ini Nah Kita Lanjut Lagi Tadi Agak Macet Nah Bukan Macet Tadi Agak Susah Terus Ini Habis Itu Akhirnya Saya Dapat Bulian Tuh Saya Dapat Bulian Jualannya Begini Replika Begini Tapi Tapi Saya Sampai Sekarang Tetap Jualan Itu Soalnya Sapa Saya Nggak Mau Putusin Hubungan Sama Temen Yang Dulu Ngebantu Saya Loh Ya Tetap Jualan Itu Tapi Saya Ngomong Ini Nah Saya Akhirnya Jualan Kenal Tapi Belum Punya Kios Belum Punya Toko Saya Jualan Kayak Apa Ya Kayak Jualan Lewat Online COD Sistemnya Wah Itu Pahit Banget Benar Benar Pahit Tapi Indah Banget Akhirnya Kita Menghargai Yang Namanya Menghargai Waktu Menghargai Duit Siapa Temen Yang Bantu Kita Disak Susah Adalah Mereka Ada Bahkan Ada Yang Ikut Di Bantu Saya Jadi Adalah Adalah Di Kekel Saya Ada Itu Tokonya Akhirnya Saya Membeli Luang Ya Saya Bisa Kontrak Toko Tua Kontrak Kontrak Sebulan Teguh Enggak Banyak Wartunya Itu Per Dua Bulan Karena Cukupnya Segitu Teguh 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 Bingung Namanya Nama Tokonya Apa Ya Nama Anak Saya Nama Anak Saya Kebetulan Namanya Fahlan Faris Nama Panjangnya Kita Sebut Akhirnya Saya Bikin Nama Tokonya FF Racing Exos Itu Nama Saya FF Exos Itu FF Itu Farlan Faris Disitu Saya Terinspirasi Mas Kenapa Kamu Udah Jualan Kenapa Kenapa Kamu Jualan Kenapa KW Dibilang Begitu Ya Kenapa Inilah Itulah Masa Wah Iya Saya Juga Pengen Maju Lahan Mungkin Begini Terus Itu Terus Yang Akan Maju Bener Kata Orang 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 Yang Bisa Itu Bukan Bisa Itu Saya Bukan Marah Bukan Tapi Jadi Motivasi Saya Jadi Saya Tahu Ternyata Kekurangannya Ini Loh Disitu Saya Memperbaiki 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 Terus Sampai Sekarang Pun Saya Tetap Memperbaiki Gitu Loh Namanya Manusia Itu Gak Ada Kata Sempurna Yang Penting Kita Berusaha Terus Memperbaiki Tapi Kalau Untuk Sempurna Itu Gak Ada Sempurna Itu Hanya Milik Allah Jadi Produk Saya Gak Mungkin Full Sempurna Kalian Minta Yang Perfect Saya Sanggup Tapi Berusaha Untuk Bagus Saya Sanggup Tapi Kalau Untuk Mas Bikin Kenal Ini Yang Perfect Yang Bagus Saya Gak Sanggup Tapi Mas Bikin Ini Oke Saya Usahakan Yang Bagus Yang Paling Bagus Semaksim Semaksimal Mungkin Tapi Yang Buru Masih Saya Begitu Jawab Itu Akhirnya Saya Bikin Lah Haran Aku Racing Apakah Belum Saya Pakain Indok Racing Coba Dulu Kenal Pot Saya Pasang Di Motor Saya Sendiri Habis Gitu Saya Pokoknya Kalau Untuk Dino Tes Enggak Saya Gak Pernah Dino Tes Tapi Selalu Jalan Langsung Motor Langsung Motor Ngepos Ngepos Ngegos Di Di Atas Di Atas Di Atas Ngegos Tergantung Motor Kalian Jadi Kalian Nanti Ngegos di atasnya itu jangan salah kenal potnya tapi dibarengin sama dibarengin sama part-part yang lain kalau cuman kenal pot aja ya kenal pot itu bukan bikin kencang bukan ya tapi bikin kencang suaranya dibikin dibikin pembuangannya itu makin enak makin long lah hitamnya begitu kalau untuk kenal pot dan ngedongkrak performa jika kalau ganti kenal pot itu pasti naik 3 HP itu kalau kenal potnya bagus materinya bahannya bagus jangan ngapal-ngapal ya bahannya semuanya selalu kalau milik-milik selalu usahakan pakai material bahan stainless kayak kita akhirnya jadilah anak-anak lorisi dan sampai saat ini banyak tipu saya ngedesain sendiri saya lihat oh mudanya begini Oh ini ada nih tapi udah ada ini gimana caranya ya saya kurangin sekurut saya kurangin misalnya dipulian ini banyaknya segini sama diameter tapunya segini akhirnya kurang-kurangin jadi saya nggak bakal barang barang itu nggak sama persis ada nih ya kayak tipe hexagon short hexagon long itu di merk-merk lain nggak ada di merk-merk lain itu nggak ada saya hanya-hanya ada di saya tuh model-model itu yang semencet sekelupit sih agak mirip-mirip akra ya untuk tampilan tapi itu bener-bener saya ngedesain kurangnya dan ada yang mirip proliner tuh yang yang C1 Titan punya saya itu agak-agak memang agak-agak mirip proliner tapi tabunya lebih besar oh pokoknya kalau udah ngeliat bentuknya beda jauh cuman desainnya agak mirip proliner tapi kalau udah dipegang tuh C1 Titan punya saya yang merupakan itu jauh beda-jauh beda kalau kita lihat langsung ke jauh beda material pun jauh beda itu sangat kita piba juga pakai piba 1,2 milik itu ya ini untuk sekilomit cerita tentang nanti kita bahas lagi di vlog berikutnya Oh ya nanti saya kan ini lagi menuju ke depo sayang di Kemang yang disitu yang bisa ngelas bisa reparasi pokoknya kalau kenal pot lu udah enak bawa ke Kemang Insya Allah jadi enak lagi mau apapun merknya kita terima kok untuk servisnya Oke lanjut kita lanjut lagi kita ngomongin F2 Racing lagi ya ya ini maaf nih untuk kali ini durasinya agak panjang jadi intinya F2 Racing itu produk original kebetulan Alhamdulillah saya sendiri onornya dan nanti kalau subscriber udah sampai seribu kita mau ngadain giveaway tenang aja ya the book giveaway-nya itu bisa milik kok hasilnya bisa milih pokoknya nanti kita sesuaikan untuk moternya paling bagus barangnya nanti kalau yang untuk giveaway salah paling bagus tapi paling bagus sesuai kapasitas kerja kita ya banyak kan ya itu saya tadi bilang nggak ada yang seputar kalau pengen bener terus ya malaikat lah oh misalnya terus ya setan hahaha kayaknya kondisi itu kadang kayak gendong oke maaf ini durasi jadi agak panjang nanti kita nyampe-nyampe sambung lagi pas kita sampai agak terima kasih guys jadi salam F2 Racing salam original oke lanjut nanti setelah pokoknya ya jangan 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 beranjak dulu dah ya jangan beranjak dulu dah nanti kita lanjut lagi oke eh itu terlalu sudah sampai di tokonya turun dulu yuk nah sudah sampai di toko nih lagu F2 Racing yang originalnya begini jadi untuk lokasi tokoh yang di Kemang dan ini untuk terima kasih nanti kita bakal ceritain oke terima kasih buat teman-teman semuanya jangan lupa jangan lupa salam sehat selalu eh dan salam F2 Racing salam kemahapakasih semua alaikum jangan lupa Terima kasih.